Hai kemacetan parah terjadi di sepanjang jalur Puncak Bogor Jawa Barat minggu 15 September 2024 banyaknya kendaraan yang menuju dan kembali dari kawasan Puncak Bogor membuat wisatawan terjebak selama berjam-jam saat lantas Polres Bogor pun menerapkan sistem ganjil genap sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat di beberapa titik setelah itu pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat petugas menerapkan skema one way di sepanjang jalur puncak secara situasional namun tingginya animo masyarakat berlibur di puncak menyebabkan rekayasa tersebut tidak efektif menurut pengamat transportasi Budianto kemacetan parah ini juga disebabkan beberapa faktor seperti daya tampuk parkir yang kurang adanya pasar dan jalan tikus akibatnya tidak sedikit pengendara yang memarkirkan kendaraannya di bahu dan badan jalan hingga mempengaruhi lalu lintas Ditambah, jalan tikus atau alternatif membuat one way akhirnya tidak mempan mencegah kemacetan Ia berpandangan one way yang terlalu lama juga kurang efektif karena mengorbankan arus yang berlawanan Senada, seorang wisatawan bernama Zainal juga mengatakan kemacetan disebabkan banyaknya sepeda motor yang nekat taik ke atas ketika one way diberlakukan Akhirnya, kendaraan yang turun terhalang dengan pemotor dari bawah Selain itu, bus pariwisata yang tiba-tiba mogok di tengah jalan saat hendak menuju ke atas semakin memperkeruh situasi Macet di kawasan puncak Bogor yang terjadi selama 17 jam itu pun membuat beberapa wisatawan mengaku harus menahan lapar hingga gagal berlibur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!